Pindahan pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan sejuta potensi. Salah satunya desa Songbanyu yang terdapat di kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Banyak orang yang menangnya karena pelabuhan perikanan sadeng. Pelabuhan kecil ini terletak di luasnya lembah bekas muara sungai Purba. Keindahan bentuk lahan ini membuat sadeng dikenal sebagai objek kewisata yang memiliki banyak keanekaragaman Genisa. Mulai dari pembentukan kars yang disebabkan oleh proses tektonisme yang mengangkat Gunung Kidul ke permukaan, dan juga pembangunan pelabuhan yang diakibatkan oleh intervensi manusia. Namun, dibalik semua keindahannya, ada bencana yang menghantui desa ini. Jona Megatrust dan seismic gaps yang dapat disebabkan gempa bumi dan tsunami. Di balik semua potensi bencana ini, sudah siapkah desa ini untuk menghadapi bencana? Saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang berbatasan langsung dengan Laut Selatan. Tepatnya di desa Songbanyu, kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Banyak orang datang ke sini hanya untuk berwisata atau menikmati pemandangan. Warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan biasanya melaut dari pagi hari hingga sore hari, yang kemudian hasil tangkapannya dijual di tempat pelelangan ikan ini. Desa ini memiliki keunikan karena terdapat banyak potensi, seperti potensi hasil laut dan wisata yang bernilai ekonomis dan dapat dijadikan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian. Terus ya anak, ada 30 mah. Kadang 25, 27, 30, sampai 70 perangkat. Sampai jam sembilan, sampai jam lima sore. Kalau ada sampai 500 kilo, kalau nggak ada mah paling 50 kilo, 30 kilo paling. Jiwa. Belum tahu, kan kalau tsunami nggak bisa prediksi gitu. Kalau cuaca bisa. Kalau sih kasih tahu sih, dikasih. Misalnya kan hari ini, ya, ada tsunami. Saya kan nggak jadi berangkatnya. Cari tempat yang aman pasti, ya. Selain dari hasil laut yang melimpah, lokasi ini merupakan muara sungai yang sepi yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, menjadi dermaga, dan menjadi salah satu objek geowisata di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di samping memanfaatkan hasil laut, warga sekitar juga memanfaatkan ladang sebagai tempat untuk bercocok tanam. Dengan tanaman berjenis pembumbian, alawija, dan tanaman berkayu keras. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di daerah Kars dengan kondisi tanah yang tandus, kurang subur, dan hanya memanfaatkan air tadah hujan untuk mengaliri ladang. dikarenakan letaknya yang berada di daerah Kars ini pantun, jagung, telon, dikarenakan musim hujan. Tapi dikarenakan musim hujan, kemarau ini dikarenakan panen, kacang, tanah, dikarenakan terlalu banyak. dan bahwa mencegahan terlalu banyak. Dia ada yang berat, mengandungi masalahnya. Kamu suka, tapi kemarau ini merupakan seperti ini. Dia tidak dipakai lelah, dan dulu tidak berat. Dia tidak percaya sejenis. Dia tidak berperan. Pakanan yang berat dan bisa dikarenakan. Jika tidak memanfaatkan dan tidak memperhatikan badan. Dia tidak berat untuk kondisi tanah. Saya tidak berat untuk questioned. Saya berada di daerah luar di Amerika, dari tsunami, tahun yang tinggi. Sosialisasi? Saya berada di daerah Amerika, di daerah Amerika tidak ada di daerah. Saya memiliki nonton. Pak Trianto, sudah mungkin 45 tahun. Sudah. Yang jelas, kemarin di kami itu ada lembaga LSM dari Bintari Semarang, itu pernah juga ada program tentang mitigasi. Yang kemarin juga pernah ada dari BBBD juga. Dari KSP juga ada kegiatan tentang program yang tentang tsunami. Yang jelas di kita, kemarin kan pernah ada kegiatan geladi tentang tsunami. Kemarin ada pelatihan yang diadakan di wilayah Sadeng. Kemarin yang titik untuk penyelamatan itu kemarin sudah dipasang rambu-ramu yang di sebelah timur itu juga ada pendagian ke arah Lereng. Yang di sebelah barat juga ada yang dekat tower itu. Yang ke arah utara yang jalur lurus itu dekat pertigaan Danau Suling yang jelas itu. Kalau tsunami pernah dulu tahun berapa ya 2009 kalau nggak salah. Tapi nggak, ya cuma untuk kerusakan cuma alat-alat kapal aja. Maksudnya kapal yang terendam, pecah itu ada. Kalau banjir sih kemarin pernah kejadian di 2019. Di wilayah kami ada banjir tapi dengan genangan yang air hujan yang selalu, itu curah hujannya yang lama akhirnya mengenang. Akhirnya banyak wilayah di pemukuman ini terkenang yang silasih. Tidak ada, cuma korban material aja. Ya mungkin untuk yang terutama yang di wilayah pusir pantai untuk sadeng. Kalau ada gempa itu kita ya cuma mengingatkan. Jangan istilahnya beraktifitas di bibir pantai gitu aja. Terus yang jelas untuk peringatan ya mungkin kita kan sudah dibentuk suatu organisasi. Jadi kita bisa ada komunikasi yang posisinya di sana ya. Bencana tsunami adalah salah satu contoh bencana alam ya. Yang diakibatkan diantaranya karena adanya gempa bumi yang berpusat di dasar laut dengan kedalaman tertentu. Sehingga dapat memicu adanya gelombang. Kemudian juga karena adanya letusan dari gunung api di dasar laut. Kemudian juga bisa jadi karena adanya longsoran di dasar laut yang dapat memicu munculnya gelombang yang dapat menuju permukaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahaya dari gelombang tsunami tentunya bisa merusak apa saja yang ada di sekitar tepi pantai tersebut. Termasuk dari pemukiman yang ada di sekitar sana gitu. Selain itu juga bisa mengakibatkan korban jiwa yang misalnya berada di sekitar daerah tersebut. Supaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan baik secara struktural maupun secara non struktural. Jika dilakukan secara struktural diantaranya yaitu dengan membangun bangunan penahan tsunami yang berada di tepi pantai. Kemudian bisa juga dengan adanya menanam tanaman mangrove atau bakau sebagai penghalau tsunami. Gelombang tsunami tentunya. Kalau secara non struktural diantaranya yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah memiliki potensi bahaya tsunami. Begitu seperti misalnya memasang leaflet pengumuman, kemudian melalui sosial media edukasi kepada masyarakat. Kemudian melalui sosialisasi seperti geladi bencana dan diantaranya juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Dengan membentuk misalnya sekolah siaga bencana, mulai dari level sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas. Kemudian juga bisa diedukasi kepada komunitas-komunitas masyarakat. Bagaimana cara mereka menyelamatkan diri jika terjadi tsunami. Di antaranya yaitu dengan menuju tempat yang lebih tinggi jika sewaktu-waktu terjadi tsunami pada saat mereka sedang berada di tepi pantai dan menghindari daerah pantai atau daerah-daerah sungai untuk menuju jauh tempat yang lebih aman. Meskipun pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan banyak potensi, baik positif maupun negatif, kita harus memanfaatkannya dengan baik dan menyadari akan bahaya yang mengancam. Keceriaan anak-anak desa ini bisa saja menghilang bersama dengan rasa trauma ketika mereka menghadapi bencana. Maka dari itu, edukasi mitigasi bencana sejak di ini sangatlah penting, agar lebih siaga dan memiliki rasa waspada terhadap bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!